Ekspetasi Indonesia terhadap perolehan medali yang diperoleh oleh kontingen Indonesia di sejumlah pertandingan di Paralimpiade Paris 2024 saat ini telah terlampaui. Perolehan medali diperkirakan akan terus meningkat mengingat para Paralimpiade Paris 2024 hingga saat ini masih terus berlangsung. Reda Mantovadi selaku Save the Mission atau CDM Kontingen Indonesia mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah pertimbangan prestasi pada Paralimpiade sebelumnya dan mengukur kemampuan atlet kontingen Indonesia yang akan bertanding secara realistis. Indonesia hanya menargetkan memperoleh enam medali saja dengan rincian satu target medali emas, dua medali perak, dan tiga medali perunggu. Hingga tanggal 4 September 2024, Kontingen Merah Putih telah berhasil mengumpulkan sebanyak 12 medali pada Paralimpiade Paris 2024. Ada pun dari jumlah tersebut sebanyak satu medali emas, enam medali perak, dan lima medali perunggu. Perolehan medali tersebut diperkirakan akan bertambah mengingat para Lentera Paris 2024 masih akan berlangsung hingga 8 September 2024. Sejumlah cabang olahraga yang menyisakan peluang perolehan medali untuk Indonesia, diantaranya seperti para pelu tangkis, para atletik, dan para balap sepeda. Tidak hanya itu, Indonesia juga masih memiliki peluang untuk memperoleh posisi kelas men yang lebih tinggi. Atas capaian ini, Indonesia menempati peringkat ke-31 pada kelas men sementara Paralimpiade Paris 2024. Posisi tersebut merupakan posisi kelas men tertinggi ketiga se-Asia Tenggara setelah Thailand dan Singapura. Demikian laporan tim berita, Garuda TV.